Intro Ditanya soal perolehan suara di Papua, cawapres namur urut 2, Gibran Raka Buming Raka mengaku lebih pilih fokus dengan program yang ia bangun. Hal itu Gibran sampaikan saat melakukan kampanye terbuka di Jayapura, Papua pada Jumat 26 Januari 2024. Gibran mengaku kehadirannya di Jayapura tidak semata-mata untuk mengejar suara, tetapi ia ingin melihat langsung kondisi Papua yang nantinya akan menjadi bagian dari program kerjanya. Gibran lebih memilih membicarakan soal masa depan dan kualitas SDM Papua dibanding kans kemenangannya di Tanah Merauke. Kita bukan bicara masalah kemenangan ya, kita bicara masalah masa depan Papua ke depan. Pemerataan pembangunannya seperti apa, SDM-nya seperti apa, keterlibatan anak-anak muda Papua untuk menuju Indonesia emas seperti apa. Ya, terima kasih ya. Adapun Gibran berjanji akan memberikan atensi khusus pada Papua jika dirinya kelak terpilih menjadi wakil presiden. Gibran menyatakan tak akan lagi menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pembangunan, namun juga daerah-daerah lain yang tertinggal. Mulai dari peningkatan SDM, pendidikan, hingga fasilitas kesehatan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pemerataan pembangunan itu penting. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi jawa sentris. Dan tadi saya sudah memaparkan bahwa Papua ini akan mendapatkan atensi khusus, perhatian khusus, terutama untuk peningkatan-peningkatan SDM, kualitas guru, dan juga kualitas fasilitas kesehatan. Itu ya. Pemerataan pembangunan itu penting. Pemerataan pembangunan itu penting. Terima kasih. sub indo by broth3rmax